Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lain bergabung ke kelas, Agenda pada pagi hari ini secara umum adalah progres. Saya berkenjirkan tiga sesi. Sesi pertama, saya ingin mengklarifikasi proses perencanaan wawancara yang dilakukan oleh semua lompok. Kalau ada yang punya masalah, isu, silakan diklarifikasi dan ditanyakan kepada saya pada sesi ini. Mungkin 15-20 menit pertama itu akan saya gunakan untuk itu. Kemudian sesi yang kedua akan saya gunakan untuk mengingatkan kembali dan menjelaskan hapan utama yang harus kalian lakukan di case study 1. Itu yang tiga, identifikasi kebutuhan, identifikasi akar permasalahan, dan analisis permasalahan. Ini sesi kedua akan diisi dengan itu. Indikasinya sama, antara 15-20 menit. Dan sisanya nanti saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu kalian persiapkan setelah ini. Jadi, minggu ini memang masih minggu case study 1, tapi minggu depan kan sudah masuk case study 2. Jadi, mungkin hari ini akan saya jelaskan juga beberapa hal yang perlu kalian siapkan sebelum memasuki minggu depan case study 2. Untuk yang sesi pertama dulu, ada yang mau disampaikan? Mungkin dari kelompok ada yang punya isu? Atau ada yang mau diklarifikasi? Terkait dengan perencanaan wawancara ya? Proses mendapatkan klien, sampai dengan pelaksanaan wawancara itu sendiri? Ada yang mau didiskusikan? Boleh on mic ataupun taruh di chat. Kalau ada yang mau kalian klarifikasi di fase itu. Mencari klien dan proses wawancara. Tapi sebelumnya saya mau ini, saya mau klarifikasi satu kelompok di kelas B ini. Kelas B ini ada satu kelompok yang belum menulis kliennya. Takutnya saya khawatirnya ini artinya belum dapat. Atau apa saya perlu tahu. Jadi, mana ini kelas B? Ini .com jar. .com jar ini kelas B ya. Ada anggotanya nggak di sini? Boleh dikasih update. Apa yang terjadi dinamika di kelompok kalian? Yusuf, Nurul, Jasmine. Ada di sini nggak? Yusuf belum ada. Nurul, tidak ada juga Nurul. Jasmine. Nggak ada juga ya? Tiga-tiganya ya? Oke, nggak ada. Belum masuk, belum joinnya. Nanti saya tanya deh kalau udah join ya. Ini .com jar ini statusnya bagaimana? Apakah sudah dapat tapi belum ditulis aja gitu ya? Atau memang belum dapat gitu dan punya masalah. Kalau punya masalah, belum dapat klien, itu saya harapannya sih segera resolve gitu ya. Soalnya ini udah pekan terakhir. Ini udah pekan terakhir untuk krisisnya di satu. Harusnya setidaknya proses wawancara sudah selesai. Atau minimal satu kali segeri lakukan wawancara gitu ya. Ini mestinya begitu statusnya nih. Makanya nih kalau ada yang masih kosong, saya mau kejar nih. Takutnya sampai akhir pekan belum dapat-dapatkan. Jadi tidak bisa mengerjakan tugas. Oke, kelompok yang lain. Tahapan mencari klien sampai dengan perencanaan wawancara. Ada yang mau diklarifikasinya ditanyakan? Better safe than sorry ya. Jadi kalau ada yang tidak difahami, kalau ada yang perlu diklarifikasi, meniklifikasi sekarang sebelum nanti waktunya udah lewat gitu. Silahkan, ada yang mau disampaikan? Tahapan persiapan wawancara? Silahkan kita boleh. Saya ingin bertanya Pak. Kalau kita mau wawancara lebih dari satu narasumber, boleh nggak ya Pak? Di klien yang sama atau bagaimana? Iya, di klien yang sama. Jadi dia dari perusahaan yang sama, tapi kita wawancara dua narasumber gitu Pak. Oh boleh, silahkan. Boleh dan silahkan proceed yang akan saya hitung, yang akan ASDOS hitung sebagai tahapan wawancaranya yang pertama. Nggak ada masalah. Boleh, boleh. Oke, makasih Pak. Tapi nanti saya akan jelaskan nih, ada kasus tadi di kelas C, eh sebelumnya kelas C, perbedaan skup ya, nanti saya jelasin. Tapi sebelumnya, silahkan. Terima kasih Dita. Kalau ada yang mau ditanyakan, diklarifikasi lagi, silahkan. Saya perlu silahkan. Ada lagi yang mau diklarifikasi? Nah, terkait dengan... Kalau ada, boleh angkat tangan atau chat ya, atau on mic juga boleh. Langsung aja. Oke, sebelumnya saya cek lagi. Yusuf, Yasmin, sudah masuk dulu. Oh, ada, Yasmin. Oke. Ini ada, Yasmin. Udah ada di sini. Benar ya, jasmin.com. Jangan. Boleh saya tahu ini dulu nggak, statusnya ini memang belum dapat sama sekali, atau gimana nih? Sudah, Pak. Kemarin teman saya, Nurul, sudah mengisi daftar ini. Oh, gitu. Tapi ini kosong ya? Apa bukan di sini ngisinya nih? Harusnya sudah. Cuma kemarin, kalau nggak salah tuh, teman saya sempat bilang, kalau sheets-nya itu, cuma bisa diisi sama satu orang dari kelompoknya gitu, terus katanya suka kehapus gitu, Pak. Apa mungkin karena itu ya? Oke, oke. Tapi udah dapet ya? Sebenarnya poinnya sih, sebenarnya udah ya, udah dapet ya? Sudah, Pak. Sudah ngirim surat juga. Oke, sip-sip. Ini untuk memastikan aja, karena di sini masih kosong. Khawatirnya belum dapat. Kalau belum dapat, itu masalah. Tapi kalau sudah sih, oke. Yaudah, nggak ada masalah. Oke, terima kasih. Bye. Iya, Pak. Oke, yang lain. Ada yang mau diklarifikasi lagi? Sebelum saya masuk ke satu topiknya ini. Tadi ada yang nanya di kelas sebelah soal. Oke, nggak ada. Jadi di kelas sebelah itu ada yang nanya mengenai skop. Ini juga nyambung dengan tadi pertanyaannya Dita mengenai perlu, apa namanya, wawancara dengan lebih satu narasumber di perusahaan yang sama. Oke, jadi, mungkin ini perlu saya klarifikasi di sini, bahwa dari daftar klien yang sudah mengisi, kita, kalian juga bisa baca semuanya, bisa lihat. Daftar klien yang berhasil kalian peroleh itu, skopnya memang beda-beda ya, dari yang organisasi yang kecil sampai yang besar sekali. Kecil itu kayak sekolah, gitu ya. Sekolahnya bukan universitas lagi, sekolahnya lebih kecil lagi skopnya misalkan SD, SMP, SMA, gitu. Atau yang universitas spesifik di departemen tertentu, gitu. Itu kan udah kecil banget, gitu. Di sisi lain ada juga yang dapat klien, kalau sekilas dilihat, itu kayaknya ini perusahaan gede, gitu. Ya kan perusahaan gede karena multinasional company misalkan, atau yang jaringannya memang besar. Saya kira-kira dulu. Kok nggak bisa? Oke, nah. Bagaimana kebijakan tim dosen mengenai hal ini, gitu kan? Apakah nanti akan jadi berbeda? Nah, saya mau jelasin begini. Apabila kalian kebetulan ini dapat klien yang ketika kalian mau wawancara, gitu ya. Ketika kalian mau wawancara, itu narasumbernya banyak bilang tidak tahu, tidak ada, belum ada, gitu. Misalkan ya, ketika kalian tanya spesifik mengenai infrastruktur jaringan, yang komplikasi, atau apapun itu yang sudah kalian pelajari sebelum tes, kemudian jawabannya adalah belum ada, belum menerapkan, belum punya, dan lain sebagainya. Jawaban itu muncul karena memang skup organisasi mereka saat ini memang belum membutuhkan itu. Dan ya memang kecil, begitu ya, skup organisasi. Nah, bagaimana kalau dapat yang kayak gini, Pak? Kliennya. Nah, jawaban kami ini udah sepakat dengan Asdos dan Pak Ari juga bahwa enggak masalah. Kalau misalkan kalian nemu klien yang modelnya seperti ini, jadi ada di spektrum yang satu, gitu ya, minimalis banget, karena memang pada kenyataannya memang begitu, gitu ya. Organisasinya kecil, walaupun bisnis prosesnya sudah ada, tapi kayaknya belum memiliki dedicated team, atau dedicated infrastructure untuk jaringan. Enggak ada masalah. Kalian capture saja apa yang ada. Nah, untuk kasus yang ini, harapan dari tim dosen adalah kalian bisa mengusulkan sesuatu. Kalian bisa ngusulin sesuatu. Tapi ini enggak berlaku buat sekolah aja sih. Pokoknya klien manapun yang ketika kalian mau wawancara, banyakkan jawabannya adalah tidak tahu, tidak, belum ada, belum implementasi, dan lain sebagainya. Jadi banyak yang kayak gitu jawabannya. Berarti mereka memang belum punya, gitu ya, mas struktur khusus. Belum ada. Nah, ini tolong kalian yang nemu kasus kayak gini, harapannya bisa mengusulkan usulan sesuatu. Sesuai dengan bisnis proses yang bersangkutan, dan sesuai dengan current situation-nya mereka. Mungkin memang SDM-nya terbatas, mungkin memang anggaran yang terbatas, mungkin apapun itu, tidak tahu, saya silakan cari tahu ininya, apa namanya, latar belakangnya. Tapi pada saat banyak bertanya mengenai infrastruktur, rasumbernya tuh kebanyakan belum tahu, misalkan belum ada, atau lain sebagainya. Nah, ini harapan dari, jadi tidak usah khawatir, nanti saya enggak bisa mengusulkan apa-apa, gitu ya. Tidak bisa dikerjakan di case itu di tahap dua, misalkan. Enggak, enggak begitu cek. Jadi tetap kalian bisa mengusulkan sesuatu. Ada yang kayak gini, ininya, so far, ada yang punya pengalaman ketemu klien yang model kayak gini enggak? Mungkin bisa ngacungkan tangan yang punya pengalaman ketemu klien yang kayak gini. Mirip gitu ya, mungkin enggak enggak minimalis-minimalis banget sih, tapi kayaknya kok belum canggih-canggih banget lah, gitu kurang lebih organ. Ada enggak yang nemu kayak gini? Kalau ada yang nemu, mungkin saya minta tolong untuk share, dia kira so far apa yang dilakukan pada saat wawancara ketika ketemu klien yang kayak gini. Ada enggak nih? Ada yang mau share enggak yang ketemu klien model begini? Atau ini asumsi saya, asumsi saya klien-klien yang modelnya sekolah itu saya sih sebetulnya berasumsi masuk kategorinya, walaupun saya tidak tahu ya, karena saya tidak tidak wawancara langsung. Mungkin ada yang mau share enggak yang dapat kliennya adalah sekolah. Kira-kira apa ini? Experience yang kalian apa namanya? Temui ketika mewawancarai, begitu ya. PICIT di sekolah. Ada yang mau share enggak? Ini kelas B kayaknya ada beberapa ya yang sekolah ya. Sekolahnya kalau universitas itu gitu-gitu agak gede ya. Ini yang SMA gitu, SMA 70 nih, ada Lab School, SDT, Citra, Azahra, ada ya itulah kurang lebih. Yang lain-lainnya kayaknya perusahaan gede. Fakultas Psikologi Psikologi itu mungkin besar, tapi sebetulnya UI itu ya, di bawahnya UI, di bawah STI. Jadi saya tidak tahu juga apa yang berhasil kalian gali dari SMA. Ada yang mau share dulu enggak? Silahkan. Yang mungkin kayaknya masuk ke kategori yang klien yang ini, klien-klien minimalis nih. kalau ada yang mau share pengalamannya saat wawancara, it will be good gitu biar kita bisa tahu sama-sama sebetulnya. Sebetulnya asumsi saya salah atau benar. Ada enggak nih dari siapa nih? Aladin atau mungkin Jarkom Strong atau Lusmin atau Pasti Sukses atau mungkin juga sebetulnya yang fokasi maupun psikologi karena kalau yang gedenya kan UI ya, dia ngikut-ngikut dokumennya UI. kira-kira ada pengalaman yang bisa di-share enggak ketika kalian mau mencari PIC dari klien-klien tersebut? Yang bisa dibagikan di sini nih. Yang mungkin mengkonfirmasi tadi hipoteksi saya, dugaan saya. Mungkin boleh Pak, saya juga mau tanya. Gimana, gimana? Jadi, kompok saya itu Jarkom Strong jadi kan wawancara SWA di Jakarta ya. Sebenarnya ini cukup banyak sih teknologi yang dipakai gitu kayak support-nya sampai 7 atau 8 gitu. Cuma dari saya sendiri bingung gitu kan soalnya kayak mau bertanya tentang bagian teknologi misalnya kayak penggunaan application platform interface-nya terus kayak data management yang digunakan yang begitu Pak. Itu agak kurang mengerti sih bagaimana cara nanya-nya gitu. Yang narasumbernya itu posisinya apa? Di yang Wakasek atau apa? Itu emang dia bagian IP-nya gitu Pak. Emang yang kalau dari wawancara kemarin itu dia bilang kalau misalnya ada permasalahan tentang komputer gitu pasti nanya ke dia semua. Oke, oke, oke. Oke, oke. Terus sorry, tadi kamu bingungnya adalah untuk bertanya menanyakan sesuatu atau karena yang bersangkutan tidak menjawab sesuai dengan kamu harapan? Dua-duanya sih Pak. Saya bingung lainnya gimana gitu agar lebih mengerti sama jawabannya juga kadang ada yang sesuai harapan. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih Dominikus. Nah, mungkin kalian juga selain tim Dominikus yang SMA 70 mungkin juga kalian ketemu klien yang modelnya kayak gini juga ya. Jadi mungkin jawaban yang diharapkan jawaban yang disampaikan itu tidak sesuai yang diharapkan karena bisa jadi memang itu bukan bagian dia pekerjaannya atau meminginkan yang bersangkutan tidak mengerti begitu tentang teknologi tersebut. Nah, kalau begini tidak ada masalah silahkan kalian capture aja dari sisi lain terutama dari bisnis proses dan jenis sistem informasi yang mereka pakai gitu kan kemudian nanti setelah itu kalian mencoba mengusulkan sesuatu. Jadi ini scoopnya begitu ya. Jadi kalau ini kok nggak jawab-jawab atau jawabannya tidak informatif gitu. Jadi kalian yang develop something dari data tersebut dari hasil lawan cara tersebut. Nah, itu case yang pertama. Saya menyarankan pendekatannya seperti itu. Jadi jangan bingung gitu ya kalau ya mau gimana lagi orang kalau memang mereka pakai vendor lain gitu ya mereka pakai vendor tambahan pasti memang tidak tahu gitu karena nerima jadi gitu kan maksudnya beli layanan tertentu beli infrastructure tertentu jadi nggak ada ini gitu informasi yang bisa digali. Silahkan develop something dari situ. Boleh kalian tulis asumsi boleh silahkan tetapkan saja asumsinya dan sebagainya. Nah, itu untuk case yang pertama. Harapannya dengan begitu walaupun banyak datanya tidak tergali semua tapi kalian bisa develop something lah ini nggak ada masalah saya tidak keberatan. Itu mudah-mudahan bisa membantu. Ada lagi nggak yang case-nya yang kayak gini dan bisa share case-nya tuh kayak case ya sulit lah gitu karena informasinya tidak terlalu banyak silahkan pakai approach yang sama. Nah, cuma kan di sisi lain ada juga kelompok yang dapat kliennya itu perusahaan-perusahaan besar gitu kan multinational company gitu kalau di kongsi BNI kayak apa nih? Oke, BNI udah spesifik divisi treasury-nya misalkan dapetnya BNI aja BNI kan besar sekali sistem informasinya banyak cabangnya di mana-mana pasti infrastrukturnya gede banget gitu kan atau bank yang lain BTN Syariah bank ya itungannya bank besar bank itu itungannya besar atau di kelas B ini ada yang Telkom SKK Migas Cisco misalkan Garuda Indonesia dan lain sebagainya yang sekilas sebetulnya memang ini kayaknya perusahaan gede gitu karena namanya gede nah tapi oh ada chat dulu oh oke ada yang tanya mengenai pake pake infrastruktur tambahan oke ini masuknya ini yang pertama ya oke nanti saya jelaskan ulang mengenai bagaimana apabila ada yang pake layanan tambahan oke sebelum saya pindah satu Ari ada yang mau disampaikan setelah iya pak saya yang bertanya mengenai saya kan memiliki kliennya itu bank BTN Syariah ya pak yang mana cukup besar habis itu mungkin bisa dibilang birokrasi ketika kita melakukan wawancaranya juga agak panjang gitu ya pak nah disini bank BTN Syariah juga narasumbernya itu kan dipilihin gitu ya pak dari mereka karena mereka memiliki perwakilan mungkin bisa dibilang buat ngobrol informasinya mengenai sama orang luar gitu ya pak nah itu kan gak langsung sama orang yang detail mengenai jaringan secara megang teknikal gitu ya pak nah maka dari itu juga mungkin informasinya juga gak mendetail yang pertama gitu pak nah yang kedua pak tadi kan Bapak bilang mengenai kalau yang kasus sekolahan mungkin bisa melakukan rekomendasi pak apakah yang perusahaan gede juga harus memberikan rekomendasi seperti itu pak kasih pak oke oke terima kasih Arya oke saya jawab dulu deh yang kasus yang kedua sebetulnya kalau Arya tadi nemuinnya kasusnya agak unik ya tapi untuk kasus yang gede sebetulnya yang mau saya sarankan adalah kalau kebetulan dapat kliennya besar dan informasinya too much gitu ya banyak sekali yang disampaikan dan dapat dan besar sekali gitu skopnya saya sebetulnya akan menyarankan bahwa tolong dikecilin skopnya kalian sudah dapat banyak hal gak ini tau informasi ini masalah disini beberapa gitu kan wah banyak sekali yang mau dibahas gitu ya untuk yang kasus yang begini silahkan kecilkan kecilkan pilih gitu ya skopnya supaya reasonable biar bisa kalian kerjakan jadi gak usah disasar semua gitu jadi silahkan perkecil saja skopnya nah bagaimana kalau misalkan kasusnya kayak Arya itu nanti tadi ada yang tanya mengenai klien yang menggunakan pihak ketiga services maka itu hitungannya masuk ke kategori yang satu ya yang minimalis itu sebetulnya jadi kalau yang minimalis sebetulnya untuk yang minimalis bisa pertama kamu force you lagi gitu ya maksudnya tanya lagi tapi kalau enggak karena ya memang keterbatasan satu dan lainnya yaudah di-trade sama aja lah seperti yang minimalis jadi yaudah dicatat aja di-capture aja data yang berhasil kamu sampaikan kemudian kamu rekomendasikan sesuatu gitu terus ada yang tanya juga mengenai perusahaan yang menggunakan teknologi pihak ketiga gitu dan tinggal pakai gitu let's say dia pakai Google Cloud Platform dia pakai AWS layanan yang disediakan AWS Cloud layanan yang disediakan Kubernetes dan itu tinggal pakai gitu karena yang bersangkutan udah nerima jadi nah bagaimana kalau kayak gitu kalau modelnya kayak gitu ini juga kalian bisa treat sebagai minimalis jadi bisa kalian treat sebagai minimalis contoh misalkan kayak orang yang pakai Kubernetes ketika ditanya ya kalau dia bisa jawab struktur topologi Kubernetesnya kayak gini yaudah gak ada salah tinggal kalian capture aja dan kalian coba simulasikan tapi kalau misalkan ternyata ini udah pakai layanan pihak ketiga tapi dia tuh gak ngerti juga karena tinggal pakai silahkan treat sebagai ini ya sebagai klien minimalis aja yang kayak gini jadi kalian rekomen sesuatu dan pakai asumsi sesuatu untuk develop di atas itu contoh kayak Kubernetes Kubernetes itu kan deployment server yang ada di cloudnya kan misalkan web servernya ditaruh di sana web servernya ditaruh di sana tapi kan pasti ada struktur lain misalkan programmernya posisinya ada dimana bagaimana posisi programmer yang mengakses layanan Kubernetes tersebut misalkan dari situ ngeliat perspektifnya gitu ya atau klien posisinya gimana itu aja kalian bisa anggap itu sebagai topologi jadi Kubernetesnya kalian gak usah bingung mensimulasikan topologi Kubernetesnya sendiri karena kan yang sebenarnya aja gak tau ya anggap aja Kubernetes itu sebagai satu server posisinya sebagai server dimana dia akan diakses oleh user programmer dari sisi perusahaan terus nanti digunakan untuk melayani kebutuhan tertentu jadi anggap aja satu kalau memang yang bersangkutan tidak tau dan anggap ini sebagai perusahaan minimalis atau klien minimalis jadi kalian yang rekomendasi sesuatu disitu nah sama seperti tadi pertanyaannya Dita walaupun bagaimana kalau saya mempursu narasumber kedua ketiga pak karena misalkan memang direkomendasikan oleh narasumber pertama misalkan atau dan lain sebagainya saya tidak melarang saya tidak menghematkan silahkan go with it gitu ya tapi kalian bisa limit aja kalau misalkan penyata skupnya jadi kegedean kalian bisa batasi aja jadi balance diantara duanya itu saya harapkan ada di tengah-tengah buat klien-klien yang minimalis silahkan kalian pakai asumsi rekomendasikan sesuatu on top of current situation yang mereka punya gitu ya yang mereka jawab sampai ketemu di middle ground ini yang satu sisi yang lain yang kliennya kayaknya gede terus ketika dipursu malah merekomendasikan narasumber lain karena banyak banget yang bisa yang belum bisa beliau jawab silahkan gak ada masalah tapi ketemu nanti tetap di tengah juga gitu ketika dapat data banyak sekali jangan sampai skupnya kegedean nah ini dari sisi klien ada yang ditanyakan atau diklarifikasi mengenai ini oke ya jadi kira-kira yang minimalis ya Hafiz boleh silahkan dulu permisi pak izin bertanya saya sama sama kelompok kayak area dari bank BTN Syariah jadi kami pas interview itu kan sempat menanyakan misalnya masalah sistem saat ini itu apa aja dan kebutuhan mereka saat ini apa aja gitu nah yang dari bank BTN sendiri bilangnya sih saat ini belum ada kebutuhan lebih mungkin ada yang mau di upgrade core bankingnya jadi sangat general jawabannya nah disini kita kalau misalnya mau buat rekomendasi atau ya sistem yang rekomendasi gitu berarti kita buat asumsi aja atau boleh boleh dari yang untuk jawaban-jawaban yang non-normatifnya apa yang bisa kalian identifikasi silah dari situ gitu misalkan bisnis proses setidaknya dari itu bisnis proses lah misalkan jumlah customer-nya dan sebagainya boleh-boleh silahkan tulis asumsi dari situ saya itu juga tidak bisa gimana lagi ya kalau memang orangnya memang tidak teknikal begitu ya tidak ada bisa yang kalian lakukan jadi treat aja sebagai yang klien minimalis silahkan tambahkan asumsi berdasarkan misalkan beberapa bisnis proses mereka silahkan baik terima kasih pak ada lagi nah ini fase 1 nih mudah-mudahan clear sampai hari ini mudah-mudahan clear supaya sisa waktunya nih 4 hari ini 5 hari akan dimaksimalkan untuk fase yang menyusun yang ini isinya isi dari case study 1 plus menyiapkan video yang akan saya bahas di sesi 2 ada lagi sampai sini sebelum saya lanjutkan tidak ada ya sudah oke semua ya oke tadi .com jar udah checklist udah aman ya ini cuma masalah teknis aja belum dituliskan tapi sudah ada jadi saya gak worry yang lain yang ketemu klien-klien minimalis saya tadi sudah kasih solusinya kayak gitu ternyata hipotesi saya awalnya saya menduga adalah bahwa yang tergolong minimalis adalah yang skupnya kecil tapi gak juga sih bener ya walaupun perusahaannya gede tapi narasumbernya tidak menguasai gitu ya teknikal itu juga bisa kita kategorikan yang klien yang minimalis lah ini nanti supaya kalian belajar juga kalau misalkan nanti kerja di bidang konsultasi jadi konsultan ini akan mungkin kalian temui gitu ya ketika datang ke perusahaan padahal yang minta perusahaan gitu kan untuk konsultan untuk konsultasi tapi yang datang itu orang yang tidak kalian harapkan gitu bukan dia sebetulnya yang harus ditanya itu mungkin akan kalian akan menemui juga hal-hal kayak gitu dan itu ya sudah memang harus kalau di konsultasi beneran ya anda harus kalian harus pursue gitu ya orang benerannya gitu kan push karena kan mereka itu kebutuhan mereka tapi kalau saya akan buat belajar aja jadi enggak ada kalau bisa dikejar boleh tapi kalau enggak juga enggak apa-apa enggak ada masalah semuanya masih belajar ya oke nah sekarang inti dari case study satunya nih yang mau dibahas oke jadi inti dari case study satu itu adalah oh ada di cat ah terkait NDA NDA itu saya sudah perbahagui yang baru itu saya simpelnya begini aja silahkan isi yang di highlight kuning ini contohnya sebelum saya lanjut kesana ada NDA silahkan ganti yang saya highlight kuning saya udah bantu kayak gitu sebenarnya yang lain-lain ini enggak usah diubah kecuali kecuali pihak kliennya minta untuk nambahin poin-poin ya itu barulah tapi kalau enggak sih saya cukup kalian ganti yang kuning-kuningnya aja ini yang ganti yang kuning-kuningnya aja nih kuning oh ini sorry enggak saya kuningin ya sorry kalau ini kan memang harus diisi nah yang kuning-kuning ini saya kasih anda untuk membantu kalian ngisi gitu yang enggak dikuningin sih default dari saya merasa itu enggak apa-apa kecuali kalau kliennya bilang oh ini bagian ini sebaiknya enggak ada ya tapi kalau enggak sih yang kuning-kuningnya aja ya ini kuning-kuningnya aja silahkan eh microsoft wordnya enggak muncul ya saya share browser doang sorry jadi ini yang kuning-kuningnya aja silahkan ganti ini tuh hal-hal yang sebenarnya administratif gitu antar pas lukum darat sisanya kalau enggak dikasih kuning itu saya dan pas lukum tidak keberatan tapi kalau kebanyakan keberatan silahkan diganti tapi kalau enggak yang kuning-kuning aja nah oh iya ini terkait NDA saya perbaharui jadi setelah saya konsultasi dengan fakultas apabila NDA-nya dikeluar NDA itu non-disclosure agreement itu normalnya dikeluarkan oleh Universitas Indonesia tapi kalau yang mengeluarkan Universitas Indonesia itu butuh waktu 20 hari lama banget untuk mereview sampai NDA-nya disetujui dari cara-cara ini jadi kita enggak prefer ya 20 hari orang kalian kerjainya juga tinggal bentar lagi opsi kedua adalah fakultas jadi atas nama dekan fakultas ilmu komputer ini juga mirip tapi less birokratis tetapi tetap takes time gitu butuh waktu mungkin 1 minggu sampai 2 minggu kita enggak bisa juga kelamaan jadi solusinya adalah NDA-nya antara tim dosen mata kuliah secara personal dengan perusahaan jadi nanti judulnya kayak gini ini udah saya sesuaikan mudah-mudahan klien enggak keberatan nah tapi karena ini sifatnya personal maka sebaiknya sebetulnya urutan surat yang urutan surat yang penting itu atau yang memadai itu adalah yang pertama surat dari fakultas saya udah pause kan ya ininya cara mengisinya surat survei dan isian-isiannya itu yang pertama tuh karena itu yang nanda tangani dekan pas rukum kalau itu enggak butuh waktu lama 3-5 hari tapi saya udah minta sekre untuk segera gitu 2 hari mudah-mudahan udah keluar surat ini apalagi kalau yang milihnya soft copy ya bukan yang hard copy karena yang soft copy itu tangannya digital langsung don't notice itu mesti lebih cepat itu yang prioritas kalau ternyata kliennya masih minta MDA yaudah enggak apa-apa kasih yang ini kasih template template MDA versi 2 2 itu aja surat pengantar dari FASILUKOM yang ditanah tangan di dekan atau manager pendidikan saya kurang paham yang tanah tangan siapa yang udah pegang surat itu manager pendidikan atau dekan tapi yang ternyata tangan yang pasti sih pimpinan gitu plus MDA ini yang di tangan tangan ini saya ya oke ini MDA tadi ya MDA oke gimana untuk MDA clear ya jadi yang diisi yang kuningnya oke ini saya mau jelasin apa ya lupa oh saya tadi mau jelasin ini nah isi dari case study satu yang penting itu memuat tiga komponen komponen pertama adalah identifikasi kebutuhan komponen dua adalah identifikasi akar permasalahan dan komponen tiga adalah analisis permasalahan formatnya seperti apa saya serahkan ke kalian yang penting kalian secara eksplisit menyampaikan pada laporan maupun presentasi bahwa ini adalah pembahasan mengenai identifikasi kebutuhan ini adalah pembahasan mengenai identifikasi akar permasalahan ini adalah pembahasan mengenai analisis permasalahan yang penting begitu gak saya atur formatnya kayak gimana ada satu kelompok yang sudah submit dari tuas C kalau kelas yang bersangkutan kelompok itu dia bikin laporannya berdasarkan berdasarkan ini IS kompetensi ini dibaginya menjadi ini kajiannya jadi kajiannya mengenai foundations IS data technology organizational domain integration bahasnya dari situ jadi dari aspek-aspek itu dibahas identifikasi kebutuhannya gimana akar permasalahannya kalau mungkin ada masalah gimana analisisnya gimana boleh juga kayak gitu saya gak membatasi bebas aja yang penting tiga komponen itu explicitly dapat difahami oleh ASDOS nanti yang meriksa gitu ya sehingga ASDOS bisa menilai dengan dengan seobjektif mungkin komponen nah ini untuk proses jadi udah ada satu kelompok yang ngumpulin ya dan saya kira saya cukup cukup gitu ya ekspektasi saya dari kerjaan mereka cukup slide-nya sudah oke mencakup hal-hal ini yang diminta terus transcript wawancaranya oke juga yang bersangkutan menulis ulang pertanyaan yang ditanyakan dan ditulis juga jawabannya dalam ditulis ulang itu ya dirapihin dalam dokumen sendiri terus kayaknya dokumen itu dilihatin lagi sama dilihatin lagi sama kliennya terus di kliennya di bawah tanda tangan udah ada tanggal nah saya oke dengan itu dengan format gak ada masalah oke ini ada pertanyaan lagi di NDE itu poin kerjasama ada dua itu kalau misalkan lebih dari satu hal yang mau dibahasnya kalau gak ada cukup satu aja yang satu lagi hapus itu kalau komponen kerjasamanya lebih dari satu misalkan mau kerjasama membuka membuka data di bidang ini di bagian ini depaktemen ini dan sebagainya terus ada dua misalkan menerik kerjasamanya bentuknya wawancara satu yang kedua memberikan dokumen something gitu informasi itu terserah boleh dihapus kalau gini ya misalkan cuma cukup satu aja pengennya kerjasama wawancara aja gak akan ada dokumen yang dibagi gitu kan cuma dapat dua wawancara silahkan oke ada pertanyaan sampai sini setelah itu jangan lupa untuk post video presentasi maksimal 15 menit semua kelompok harus kontribusi maksimal 15 menit lebih 1 menit 2 menit gak ada masalah tapi kalau sampai 20 menit 30 menit jangan ya kepanjangan nanti dinilai juga soalnya upload nanti berbarengan dengan slide yang disubmit dan transcript post juga linknya ke link video ke forum diskusi tolong tolong dipastikan agar videonya dapat diakses sampai akhir perkulihan jarcomdat setidaknya sampai nilai jarcomdat kalian keluar pastikan videonya dapat diakses jangan di delete jangan di set private pokoknya make sure available sampai akhir karena bisa jadi akan direfusit nanti sama aslos maupun dosen dilihat ulang setelah itu nanti aslos mungkin akan posting mungkin sejumat ini dengan deadline case study satu aslos akan posting kalian wajib memberikan feedback untuk kelompok yang mana cuma satu aja yang perlu kalian beri feedback tapi kalau kalian mau ngasih feedback ke kelompok lain nanya boleh tidak saya batas ada pertanyaan sampai sini itu oke sampai situ isinya kayak gimana satu hal lagi yang mungkin saya remind sebelum saya pindah yang diminta pada fase ini adalah slide aja dan transcript tidak diminta laporan kayak dokumen dalam dokumen word tapi laporan ini akan diminta di case tadi empat terakhir fase terakhir fase laporan akhir masalahnya saya remind karena tidak deadline fase 4 itu cuma dikasih waktu 2 hari kerja Senin dan Selasa 4 hari including weekend jadi Jumatnya deadline case tadi 3 abis itu kalian sudah bisa submit untuk case tadi 4 waktunya cuma Sabtu Minggu Senin Selasa 4 hari dan itu Rabunya itu uas Rabunya uas jadi kalian pasti sudah mikir hal lain untuk dipikirkan kenapa mau uas namanya juga mau uas oleh karena itu saya sangat strongly encourage kalian untuk mengerjakan laporan dalam bentuk word dokumennya dicicil kalian pada saat ngerjain case tadi satu kan gak ujuk-ujuk jadi presentasi pasti mestinya ditulis dulu dalam bentuk laporan kemudian diubah ke dalam bentuk presentasi laporan ini gak diminta sekarang dia akan dikumpulin nanti di akhir jadi kalau bisa dikerjain sekalian in parallel ini himbawan aja nanti kelihatan siapa yang baru ngerjain nanti sama yang udah dikerjain sekarang itu itu ada pertanyaan lagi ini sampai sini intik isi dari laporan case tadi satu kalau ada yang masih mau diklarifikasi saya persilahkan maaf mau bertanya Pak tadi Bapak bilang buat yang case satu ini yang dikumpulin itu slide sama transcript itu dua file yang terpisah atau jadi satu dipisah yang udah ngumpulin dua dokumen jadi satunya slide pdf walaupun pdf dua-duanya tapi bentuknya format ppt gitu format slide presentasi satunya lagi kayak doc biasa laporan doc biasa tabel pertanyaan jawaban pertanyaan jawaban terus di akhir ada tanda tangannya tanda tangan sumber dan tanggal namanya siapa gitu gue dokumen oke baik Pak ada lagi sampai sini dulu sebelum saya pindah sesi terakhir saya boleh nanya Pak silahkan saya untuk format slide-nya itu kan berarti kan emang dibebasin asal emang mencakup apa yang udah diminta di soal identifikasi masalah identifikasi kebutuhan sama analisis masalahnya terus apa namanya kan di soal itu juga diminta pertanyaannya itu mencakup yang apa itu yang ada di nah itu berarti emang kita enggak apa kita jelasin secara general dulu lewat pertanyaan yang memang mencakup yang AS kompetensi foundation nanti di akhir baru kita bahas tentang kebutuhannya itu enggak masalah kayak gitu Pak atau langsung bebas itu enggak saya boleh kayak gitu dulu kalian jelasin dulu aspek-aspek IS-nya baru nanti bahas secara spesifik kebutuhan boleh kayak gitu kalau kalau misalnya kalau misalnya kayak kebetulan kalau keperusahaan yang saya dapet itu dia juga langsung tekan kebetulan kenalan dari keluarga juga jadi sempat lebih ngobrol lebih jauh juga nah itu tuh sempat kayak dikasih kayak emang ada beberapa masalah yang lagi ditanganin jadi emang langsung dikasih masalahnya gitu itu berarti kalau misalnya ternyata langsung ngejelasin tentang masalahnya itu juga enggak masalah boleh jadi bagian identifikasi akar permasalahannya tuh udah kayak dikasih gitu ya sama dia gitu tapi kontribusi kamu berarti di analisisnya ya kamu harus menganalisiskan itu kan masalah yang dikasihkan ya kamu kan harus harus propose something over the problems nanti nilainya boleh gak apa-apa paling yang mungkin kalau kamu ketemu masalahnya udah langsung ketemu kamu coba bikin identifikasi kebutuhannya yang relevan aja dengan masalah masalah yang sudah ditulis gitu biar nyambung gitu ini tiga komponen itu tuh maksudnya muncul biar nyambung jadi kamu bisa melakukan analisis permasalahan kalau identifikasi kebutuhannya bisa dilakukan identifikasi permasalahannya sudah dilakukan bisa deh nganalisis tapi kalau let's say memang kliennya udah ngasih ini masalahnya ya kamu bikin identifikasinya supaya relevan aja sesuai dengan obrolan kamu berarti kayak ngejelasin identifikasi kebutuhan lebih ke kayak ngejelasin latar belakang kenapa masalah itu bisa latar belakang kenapa itu masalah bisa jadi masalah di perusahaan oke kayak gitu aja pak terima kasih oke ada lagi ada lagi yang lain tidak ada ya saya pindah itu bagian terakhir kita biasanya tadi kelas C juga bubar lebih awal tapi gak ada masalah bagian terakhir adalah minggu ini akan dirilis modul tambahan kayaknya belum dirilis juga soalnya masih di review saya akan liatin sedikit apa yang akan dibahas di modul tersebut dan ini sifatnya opsional oke jadi minggu ini saya gak tau hari apa pokoknya minggu ini akan rilis suplemen 01 kayak gini nih perancangan jaringan dengan Cisco paket Tracer ini itu tidak wajib dikerjakan tapi modul ini disiapkan supaya kalian bisa belajar dan bisa mengerjakan case study 2 minggu depan jadi ini terserah kalian mau dikerjakan silahkan gak juga gak apa-apa karena gak dikumpulin tapi kalau dikerjakan insya Allah akan bantu ketika nanti ngerjain case study 2 jadi modul ini tuh lebih tepat kayak tutorial kayak tutorial step by step kalau mau melakukan simulasi menggunakan paket Tracer kenapa modul ini muncul karena pengenalan tentang paket Tracer yang sudah kalian dapatkan di worksheet 1 maupun di worksheet 5 itu belum cukup itu masih sekilas aja ya pembahasannya jadi kalau bermodalkan hanya worksheet 1 dan worksheet 5 terus kalian diminta ngerjain case study 2 itu eksplorasi individunya bakal lebih banyak lebih lama makan waktu hanya dikasih modul ini modul ini dia rancang untuk 2 pekan untuk 4 pertemuan untuk minggu ini dan minggu depan walaupun sebetulnya modul yang sama masih relevant untuk minggu berikutnya lagi karena case study 2 kan masih sampai 2 minggu lagi cuma diset untuk minggu ini dan minggu depan karena 2 minggu lagi itu akan keluar modul lagi yang baru untuk mengerjakan case study 3 jadi kurang lebih kayak gitu sarana yang disediakan oleh kelas itu kalian ngerjain case study tidak karena ada 2 modul suplemen tambahan suplemen tambahan gak dikumpulin gak di apa cuma kalau pengen memudahkan silakan dikerjakan isinya apa saya mau skimming sekilas aja nanti kalian bisa baca lebih lanjut pas dokumennya dirilis dokumen ini juga akan dipakai untuk asistensi hari Kamis jadi kalau kalian ingin mensimulasikan rancangan jaringan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer maka yang perlu dilakukan yang pertama adalah yang dibahas di modul ini adalah subnetting tentu saja ini sekalian mereview lagi topik mengenai subnetting yang sudah dibahas di sebelum OTS subnetting menggunakan VLSN bagaimana cara aturannya kenapa topik subnetting muncul lagi karena ketika kalian ingin mengkonfigurasi server maupun komputer kalian perlu masukkan informasi ini setidaknya mesti masukkan network address subnet mask default gateway itu mesti di input dan kalau tidak tahu kalau proses subnettingnya salah IP address yang di inputnya salah tidak bisa connect itu menariknya jadi silahkan review kembali topik mengenai IP addressing dan subnetting dengan VLSN terus fahami betul network address subnet mask default gateway itu fungsinya apa dan mengapa itu ada setelah itu kalian juga dikasih panduan cara mendesain topologi memilih hardware memilih hardware yang mau dipakai dalam simulasi dan juga memasangnya disini sudah detail kalau tidak salah tipe routernya tipe apa switchnya tipe apa kabelnya jenisnya jenisnya apa dan sebagainya sudah dikasih contoh kalau mau kayak gini nah kalau kalian pada saat sesi wawancara sudah dapat informasi yang sedetail ini mengenai hardware dari klien kalian gunakan saja informasi dari klien gak usah pakai contoh ini gak usah ini contoh aja gak usah pakai contoh ini pakai yang sudah disediakan klien tapi kalau gak ada kliennya atau bahkan lainnya gak tahu kliennya memang bukan bagian yang ngurusin hardware gak tahu servernya kayak gimana server apa tipe apa switchnya tipe apa gak tahu yaudah kalian boleh pakai asumsi dan asumsi yang dikasih di supplementary ini ya boleh lah kalian pakai jadi mirip-mirip hardware yang dipakai tapi ini bukan jadi patokan artinya kalau ternyata router tipe 4331 gak bisa pakai yang tipe lain itu juga gak apa-apa jangan dijadikan sesuatu yang sakot oke nah itu untuk pemilihan hardware yang tidak topologi kayak gini cara mengkonfigurasi masing-masing hardware udah dijelasin untuk router walaupun tipenya beda-beda biasanya yang bedain jumlah slotnya aja slotnya ada berapa tapi cara mengkonfigurasinya sama ini caranya komputer kayak gini gitu kan laptop dan seterusnya nah ini cara memasang device-nya itu kan cara mengkonfigurasi oke nah selalu dimasukin subnet mask IP address dan network address biasanya sih begitu ini udah dikasih panduannya disitu ya kasih panduannya kemudian ada beberapa lagi yang istilah baru yang gak baru udah dimasukin sebelum UTS cuma waktu sebelum UTS dibahasnya konsep kalau sekarang kalian diminta untuk konfigur simulatornya yang beneran gitu ya benda pertama ada namanya NAT DHCP ada yang masih ingat DHCP buat apa ini dibahas di kelas teori ya tapi waktu itu mungkin sekilas doang di bahasnya DHCP yang masih ingat DHCP buat apa Dynamic Host Configuration Protocol untuk ngebagi-bagi IP address begitu dari host nah ini ada alatnya sendiri gitu dan harus kalian konfigurasi ini silahkan review lagi karena ini adalah alat yang pasti ada gitu ya di di skematik jaringan manapun kan mau bagi-bagi yang udah pasti nggak mungkin dibagi-bagi secara manual gitu ya secara static mestinya biasanya secara dynamic jadi pasti ada benda ini silahkan review lagi benda dah namanya DHCP ini apa modul suplemen ini akan membantu kalian untuk mengkonfigurasi device-nya langsung terus ada kalau misalkan organisasi atau klien yang menggunakan jaringan lebih dari satu router kayak misalkan bank punya cabang di mana-mana kan koneksi antara satu cabang dengan cabang lain pasti lewat internet ya pasti ada router gitu nah maka dibutuhkan protokol routing namanya OSPF ini nggak selalu mesti kalau kalian kliennya nggak pakai model kayak gini tapi cuma satu jaringan internal aja gitu ya berarti nggak perlu OSPF tapi kalau nggak ini kasih tahu gitu ya OSPF itu apa dan cara mengkonfigurasi router dengan protokol OSPF itu kayak gini udah ada penjelasan terus NAT nah ini pada saat mungkin dibahasnya sekilas atau teorinya aja di modul ini dikasih penjelasan dan dikasih lihat bendanya yang mana cara mengkonfigurasinya gimana dan fungsi NATnya ini juga penting pasti ada karena mayoritas customer internet sekarang itu udah nggak lagi dapetin IP public untuk semua device pasti dapetin IP public cuma satu terus nanti di mapping dengan menggunakan benda ini namanya NAT itu apa silahkan review lagi kemudian pelajari suplemen ini untuk mengetahui cara konfigurasi terus wifi kalau konfigurasi access point pasti ada wifi jaman sekarang semua topologi jaringan pasti akan melibatkan wifi access point karena ya itulah model jaman sekarang dikasih panduan juga cara mengkonfigurasi wifi kemudian yang terakhir bagian terakhir adalah aplikasi layer protocol application layer ini dua yang dibahas ini http dan smtp http dibahas di kelas smtp nggak ada yang tahu smtp itu dipakai buat aplikasi apa protocol yang dipakai buat aplikasi apa smtp ada yang tahu smtp namanya ya terima kasih smtp untuk email oh iya kalian nggak bisa ngekirim ke semua chatnya ya maaf saya belum ya bener ya udah smtp adalah protokol yang digunakan untuk mengirimkan email jadi makanya dua protokol yang dibahas di modul ini adalah protokol yang pasti ada gitu pasti ada di klien manapun kalian kliennya mau yang minimalis mau yang nggak minimalis itu pasti ada ya ada tp sama smtp nggak mungkin nggak ada orang ini dua hal yang paling penting kok jadi protokol ini nanti akan kalian gunakan untuk skenario nih untuk menskenariokan bisnis protes klien makanya pengujinya penguji simulasinya dengan menggunakan http dan smtp kalau http kan browser ya atau mengakses sistem informasi apapun yang terkaitan dengan web request gitu ya dan web response pasti ada http nah jadi ini kalau akan membantu kalian ketika kalian menentukan skenario uji simulasi sekaligus melakukan uji simulasinya juga jadi mesti tahu mungkin saja ada klien yang menggunakan protokol yang lain misalkan ssh atau ftp atau icmp misalkan kalau ada klien yang kayak gitu selama memang kliennya bilang kita menggunakan ini kok protokol ini ya kalian sebagai narasumber konsultannya silahkan cari tahu informasi protokol tersebut ya tapi kalau ya kebutuhannya hanya untuk akses sistem informasi aja gitu sistem yaudah cukup di HTTP dan SMTP ini di kasih tahu kalau mau melakukan simulasi skenario dengan menggunakan HTTP caranya begitu SMTP begitu jadi bagian satu ini dua bagian ya bagian satu itu kayak benar-benar tutorial cara-caranya dijelasin langkah-langkahnya secara mendetail bagian kedua dari suplemen ini itu kalau mau latihkan mulainya dari mana mulai dari sini mulai dari sini itu latihannya kalau mau ngerjain sendiri latihkan udah dikasih sarana untuk ngerjain sendiri kalau nggak dikerjain juga nggak apa-apa karena nggak dipumpulin ini benar-benar terserah kalian aja tapi materi ini akan dipakai sama ASDOS untuk asistensi minggu ini dan minggu depan saya juga di kelas masih akan bahas topik ini minggu depan hari Senin terutama kalau ini-ini sudah final silakan nanti ketika ini rilis silakan dimanfaatkan kalau dirasa perlu kalau nggak ngerasa perlu ya nah itu nah itulah pertemuan hari ini intinya adalah progres saya ingin memastikan bahwa pada pekan ini semua kelompok sudah oke sudah dapat klien kandidat klien dan sudah setidaknya melakukan wawancara satu kali kalau belum ya ini merupakan reminder supaya segera dilakukan karena Jumat itu adalah deadline untuk ininya laporan dan transkrip yang termasuk video juga jadi mudah-mudahan nggak keteteran dan ada spare sampai hari Jumat untuk wawancara dan mengerjakan lakoran Oke silahkan ada yang mau ditanyakan atau mau diklarifikasi lagi dari saya ini sudah ini sudah suplemen ya ini suplemen mungkin saya nggak tahu mungkin hari ini mungkin besok saya nggak tahu belum final soalnya tapi akan dirilis sebelum ini kalau yang sudah selesai silahkan submit aja dan silahkan post video presentasinya begitu di forum diskusi nggak ada masalah Oke ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan saya persialkan adakah yang mau ditanyakan kita masih punya setengah jam lagi sih tapi kalau udah oke semua progress hari ini sudah oke saya bisa tutup lebih cepat oke semua nggak ada masalah ya kalau ada pertanyaan silahkan di direct ke disport seperti ini ya kalau gitu saya stop recordingnya dulu selamat menikmati